Kami bersyukur ya Allah, punya Allah seperti engkau. Yang senantiasa menerangi langkah kami, sehingga kami tidak pernah takut dan bimbang karena kami tahu engkau senantiasa bersama dengan kami. Itulah ungkapan pujian kami, itulah kesadaran kami ya Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan jikalau kami boleh ada di tempat ini, memberi diri berfokus hanya kepadamu. Tuhan yang mengizinkan waktu ini boleh terjadi. Maka kami percaya ketika kami boleh membaca dan merenungkan sabdamu. Disanalah bimbinganmu, disanalah Tuhan menerangi langkah kehidupan kami. Karena tanpa engkau, kami bukanlah apa-apa. Kami bukanlah siapa-siapa. Maka biarlah waktu ini menjadi waktu yang intim bersama dengan Tuhan. Berbicara lah kepada setiap kami ya Tuhan. Kuasailah diri kami. Jangan biarkan hal-hal di luar kami. Bahkan di dalam pikiran kami. Merampas waktu bersama dengan Tuhan. Berbicara lah ya Tuhan. Kami bersedia untuk mendengar suaramu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Masmur Pasal yang ke-78. Ayat yang pertama hingga yang ke-7. Masmur Pasal 78. Ayat yang pertama hingga yang ke-7. Nyanyian Pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbuka kalah. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yaakub. Dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya. Untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak. Bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. Selamat pagi Jemaat Tuhan. Horas. Katanya kalau orang Batak bilang Horas. Jawabnya jangan cuma Horas. Atau tiba-tiba tadi kaget ya. Pendeta bikin kaget doang. Horas. Mantap. Bapak Ibu dan Saudara-saudara berikan salam kepada kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Kalau anak zaman sekarang ya paketnya begini Bapak Ibu ya. Jangan bingung gitu. Sarangnya opa. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini tema yang kita akan renungkan apa? Apa temanya? Berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan. Saya pengen tahu dari kita semua. Apakah berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan. Susah dilakukan. Yang mengatakan susah angkat tangan. Artinya saya simpulkan mudah. Coba saya cek. Yang bilang mudah Bapak Ibu. Kan gitu kan. Biasa jemaat itu. Kurang support sama pengkotbahnya. Support dong. Kalau ditanya jangan biarkan pendetanya nanya. Jawab sendiri. Siapa yang bilang mudah untuk menceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Siapa yang mengatakan. Loh. Sedikit ternyata. Yang mudah. Mudah ya. Mudah. Coba yang lain support gak. Yang susah angkat tangan. Gak ada. Bingung. Nanti saya akan curhat sama pendeta jemaatnya nih. Temen saya soalnya. Jemaatnya gimana? Saya jadi bingung nih sekarang mau khotbahnya gimana? Ini susah. Dibilang susah juga enggak. Atau tengah-tengah ya? Jawabannya berarti tengah-tengah. Ya susah-susah gampang. Seperti jawaban Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Abu-abu. Kalau saya ngomong sama anak pemuda khususnya laki-laki. Laki-laki itu harus punya pendirian. Kalau gak punya pendirian gimana kamu bisa tanggung jawab untuk pasangan. Oke lah. Entahlah apa yang dipikirkan oleh Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tapi mungkin bagi saya ketika saya bertanya gitu ya. Kalaupun orang mengatakan mudah. Tapi kok juga tidak semua orang dengan mudah mengungkapkan perbuatan ajaib Tuhan. Kalau misalnya saya secara spontan nih anggota GKI. Bapak Ibu dan Saudara-saudara mengalami kasih Tuhan kan? Ya. Saya kasih kesempatan sekarang untuk cerita. Minta mic. Kasih siapa yang mau cerita. Silahkan angkat tangan supaya dikasih mic. Pak orang GKI gak bisa, gak biasa diminta kesaksian. Kalau kesaksian. Nah tuh puji Tuhan ada yang menjawab tantangan saya. Bu mari silahkan. Boleh ya pakai mic. Boleh ya tepuk tangan dulu. Tapi ceritanya jangan melebihi kotbah saya ya Bu. Ya saya sebagai orang yang sudah jadi nenek ataupun. Pagi-pagi saya bangun pagi. Selalu berdoa untuk anak-anak, untuk cucu, untuk saudara-saudara saya dan juga seiman. Itu saja. Berikutnya malam juga saya selalu melakukan doa untuk keluarga, anak-anak, cucu dan saudara-saudara seiman. Baik. Terima kasih. Ada yang masih mau bercerita? Ini loh, kapan lagi waktunya? Ini live streaming kan? Ya, kapan lagi masuk TV? Kalau saya bertanya apa yang disaksikan oleh ibu itu. Kira-kira itu cerita yang spektakuler atau biasa? Seperti biasa, gak mau jawab. Luar biasa. Gitu ya, luar biasa. Kalau mau jujur, enggak. Jujur, mengatakan, itu kan biasa. Ya, kami juga melakukan itu. Di mana perbuatan ajaibnya? Orang mungkin mengatakan begitu. Maka tidak heran, kalau orang menyaksikan sesuatu, pasti. Sesuatu yang nampak spektakuler, apalagi berbau-bau muji jatna. Begitu ya. Kalau ada orang yang habis, misalnya katakanlah tadi kesini naik motor. Mungkin karena buru-buru sudah tahu jamnya nih, udah mau mulai kebaktian buru-buru. Lalu ada kontainer gitu disana. Terus entah kenapa, dua kontainer gitu. Terus tiba-tiba dengan entah bagaimana. Motor yang anda kendarai, mampu melewati dua kontainer itu. Ugar gaya-gaya matrix lah atau apalah gitu ya. Itu mungkin ceritanya jauh lebih spektakuler ya. Sesuatu yang mengundang adrenalin. Itulah mindset kita. Berbicara soal perbuatan ajaib Tuhan, kita memandang sesuatu yang spektakuler. Maka kalau itu sesuatu yang biasa, ya udahlah gak ada orang yang akan tertarik mendengarnya. Justru yang ibu tadi lakukan itu orang anak muda bilang out of the box. Biasanya kesaksian itu adalah sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang di alam yang benar-benar membuat kita punya adrenalin. Tetapi itulah tantangannya. Makanya ketika orang diajak untuk berbagi kisah, akan selalu bertanya, kira-kira ini ceritanya memang sesuatu yang menarik atau enggak? Kita menganggap hidup ini soal selalu sesuatu yang spektakuler, maka ini layak untuk diceritakan. Disinilah kelemahannya. Belum lagi bicara kalau orang bercerita, itu tergantung pada karakternya. orang yang cenderung introvert, yang cuma bisa, ya kalau ngobrol personal aja lah. Kalau nyanyi sebagus rekan-rekan kita yang tadi tiga orang tadi, wah kayaknya sulit gitu. Boro-boro suruh nyanyi di depan umum. Saya ingat betul pelayanan pertama saya ketika waktu remaja adalah disuruh doa persembahan. Saya lakukan itu pada waktu ibadah pemuda remaja. Baru dua kalimat, selebihnya diam. Mungkin kita adalah orang-orang yang kadang, mungkin secara teoritis kita mengatakan berbagi kisah, apalagi sesuatu yang ajaib itu mudah. Kita mengatakan begitu. Tetapi konstruksi berpikir kita soal perbuatan ajaib itu, itu seringkali terkunci pada pemahaman, ya harus spektakuler. Maka memang kalau orang kesaksian, isinya akhir-akhirnya pasti happy ending. Sesuatu yang mungkin membanggakan. Tapi pertanyaan saya, apakah engkau mampu bersaksi di saat mungkin engkau sedang mengalami kegagalan? Mungkin engkau sedang mengalami persoalan hidup? Engkau begitu excited? Datang ke temanmu, eh dengar saya, saya itu sedang menderita loh. menderita kok ekspresif. Saya telah sukses dalam kegagalan. Itu aja udah kontradiktif. Kok gagal sukses? Gak ada. Orang akan selalu menceritakan sesuatu yang baik, sesuatu yang begitu. Persoalan saya adalah apakah hidup ini akan selalu sukses? Saya tanya, jujur sekarang, Bapak Ibu dan Saudara-saudara selalu sukses hidupnya? Enggak, kok cepat sih? Bukan waktunya curhat. Ya, tentu kita adalah manusia yang memang harus mengalami segala penderitaan. segala sesuatu yang menyedihkan. Sesuatu yang mungkin kita tidak mengerti jawabannya. Tetapi apakah itu membuat kita berhenti untuk menceritakan perbuatan ajaib Tuhan? Mestinya tidak. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tahun 2000 hingga tahun 2022 adalah tahun yang begitu menggoreskan banyak hal di dalam kehidupan manusia. Pandemi mengajarkan orang banyak hal. saya alumni COVID angkatan pertama di tahun 2020. Tahun 2000 saya menikah di tahun yang sama 7 Maret 2020. itu sebelum Indonesia lockdown. Waktu itu ada cerita di Depok yang ditemukan itu kasus pertama. Di saat itulah kami menikah 7 Maret 2020. Satu minggu setelah itu lockdown. Di akhir tahun 2020 saya dan istri kena COVID. Di awal tahun 2021 kami harus saya ibu kami ibu mertua harus dipanggil Tuhan karena COVID. 2021. 2022 saya ingat betul tanggal-tanggal yang mengingatkan kami. 18 September 2022 masih beberapa bulan yang lalu. Kalau dari 7 Maret sampai 18 September 2022 kira-kira sudah berapa lama? Kira-kira 2 setengah tahun. Selayaknya pasangan suami istri kami merindukan keturunan. puji Tuhan 18 September Tuhan menjawab. 18 September 18 September pada waktu itu istri saya melakukan tes masih pakai tes pet saya kok yang ke apotik bilang sama ininya mbak minta alat tes meratnya apa? Tidak peduli yang akurat. Ini tips buat calon bapak yang akurat. Tanggal 19 maka kami ke dokter. Kita kami pastikan lalu ya dokter menegaskan bahwa istri saya telah mengandung usianya kira-kira 4 minggu sampai 4 sampai 5 minggu 19 September seperti layaknya orang-orang yang memeriksakan keadaan anaknya kami setiap minggu harus ke dokter kami periksa saya menikmati setiap minggu itu di USG itu kelihatan bentuk janinnya mulai dari seperti kecambah 24 Oktober ketika kami ke dokter seperti biasa diperiksa lalu muncullah sudah bentuk kepalanya ada kakinya puji Tuhan tapi dokter mengatakan apa maaf bapak ibu kami tidak menemukan kita tidak menemukan denyut jantungnya 24 Oktober dokter mengatakan yuk mari kita observasi satu minggu satu minggu menjadi satu minggu yang panjang dan cukup membuat hati berdebar 31 Oktober kami kembali datang ke dokter puji Tuhan hasilnya tetap sama istri saya kami harus kehilangan calon anak kami apa yang diminta seorang pendeta berdoa dengan sungguh tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan tetapi saya belajar bukan soal apa yang saya inginkan tetapi apa yang saya maknai di dalam peristiwa itu menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan beriman orang mungkin bertanya apa perbuatan ajaib Tuhan kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kalau segala sesuatunya nampak buruk di dalam hidup ini tetapi itulah kehidupan beriman apa yang disaksikan oleh masbur juga menunjukkan hal yang sama ada sebuah kesadaran bagi pemasmur mari kita lihat pasal 78 ayat keempat katanya begini kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka kalau bapak ibu dan saudara saudara teliti membaca Alkitab tentu akan bertanya apa maksudnya kenapa kisah kebaikan Tuhan perlu disembunyikan berarti ada sesuatu jawabannya ada di ayat berikutnya disana dikatakan telah ditetapkan peringatan di Yaakub bapak ibu dan saudara saudara mulai dari sekolah minggu kita ingat kisah Yaakub apa yang kita ingat cerita tentang Yaakub oh gak tahu ya gak pernah baca Alkitab gak pernah sekolah minggu Yaakub dan Esau pokoknya ingatlah kalau lagi makan sup Brennebon itu kan yang membuat dia bisa bertukar hak kesulungan kacang merah tetapi itu yang kita ingat tapi kalau bapak ibu dan saudara saudara nanti di rumah bacalah di kitab kejadian pasal 35 disana ada sebuah kisah yang dialami oleh Yaakub yang mungkin kita tidak terlalu memperhatikan kita cuma memperhatikan soal Yaakub dan Esau pasal 35 itu bercerita soal bagaimana salah satu anak Yaakub dari dari Lea bernama Dina anaknya diperkosa orang loh langsung begini kalau kaget berarti emang gak baca kitab anak Yaakub ini diperkosa oleh suku di daerah kanan setelah diperkosa maka laki-laki beserta ayahnya si pemerkosa ini datang ke Yaakub lalu bilang aku jatuh cinta sama anakmu aku ingin menikah dengannya nah kalau ada persoalan yang sekarang muncul seringkali kasus-kasus perkosaan hasilnya damai mungkin terinspirasi dari Alkitab kan ditawarin pokoknya kalau kalian mau minta berapa saja uang maharnya saya akan berikan tapi Yaakub punya akal mereka bukan orang Yahudi jadi Yaakub minta begini oke kalau kamu mau jadi suami anakku kalian orang-orang di kota kalian laki-laki dewasa harus bersunat kita tahu sunat adalah sesuatu yang penting ini terkait sesuatu dengan perjanjian Allah itu maka kalau istilahnya mungkin dengan harapan mereka harus bertobat singkat cerita laki-laki ini dan dan bapaknya setuju setuju ya oke kami akan bercerita dan bernegosiasi dengan orang-orang di kota kami singkat ceritanya kemudian setuju semua penghuni kota itu setuju ya kami akan bersunat demi nah nah ada dua orang anak laki-laki kakaknya dari si Dina ini pulang dan mengetahui sebagai kakak maka tentu mendengar adik perempuannya diperkosa marah Maka tanpa berpikir panjang Dua orang ini Ya beserta teman-temannya Membunuh Itu orang-orang yang telah melakukan pemerkosaan itu Begitu banyak yang dibunuh ya mereka Yaakub bingung Aduh Kalau begini caranya Bangsa orang-orang kanain itu akan mengejar kita Kita juga bisa kalah jumlah Tetapi yang menarik adalah Kemudian di dalam kisah itu Setelah itu Allah meminta Yaakub Dan keluarganya pergi ke Betel Sebelum mereka pergi Seperti biasa ada ritual Di dalam kehidupan perjanjian lama Mereka harus menyucikan diri Maka anak-anak semua Datang kepada Yaakub Menyerahkan simbol-simbol Yang dulu mereka pakai Yang terkait dengan dewa-dewa orang kanain Maka dikasih Antingnya Apanya Segala sesuatu yang terkait Karena kan konteks dulu Kalau orang dijajah Maka harta Padahal itu adalah persembahan-persembahan kepada dewa Untuk menyucikan anak-anak itu Maka dikubur Yang menarik adalah Kemudian yang terjadi setelah itu Ternyata Tuhan melakukan hal yang dasyat Kata Alkitab Ada sesuatu yang terjadi Tidak diceritakan Apa itu Jadi orang-orang Yang berusaha tadi Mau mengejar Anak-anak dari Yaakub Tidak bisa melakukan itu Akhirnya mereka terhindar Bapak ibu dan saudara-saudara Bukankah Kisah Yaakub ini Juga memperlihatkan pada kita Bahwa di dalam kehidupan ini Hidup itu bukan flat Hidup ini selalu ada naik turunnya Tetapi sebuah keyakinan yang dialami oleh Yaakub Di sana Tuhan ada bersama-sama dengan mereka Dan itulah keyakinan pemasmur Apa yang dialami oleh Yaakub Apa yang dialami oleh bangsa Israel Dengan segala sesuatunya peristiwa naik turun itu Pemasmur juga mengundang Bahwa segala sesuatunya itu layak untuk diceritakan Tidak hanya bicara soal sesuatu yang baik Inilah yang kadang-kadang Kita tidak melakukannya di dalam kehidupan ini Kita mungkin terjebak pada sebuah mindset Sesuatu yang spektakuler itulah Yang mungkin kita anggap menjadi perbuatan ajaib Tetapi bukankah di saat engkau terjatuh Bahkan pemasmur mengatakan Aku mau membuka mulut mengatakan amsal Amsal itu terkait soal pengajaran Aku mau mengucapkan teka-teki Teka-teki kan harus dipecahkan ya Bapak ibu dan saudara-saudara Hidup itu memang bukan selalu terang beneran Bapak ibu dan saudara-saudara saya ingat betul Perkataan istri saya ketika tanggal 31 Eh 24 Oktober Di saat kami menerima fakta itu dari dokter Istri saya mengatakan Bolehkah saya marah kepada Tuhan Saya tidak tahu jawaban itu Yang saya ajak istri saya adalah berdoa Saya hanya berdoa Tuhan Kami tidak mengerti Apa yang engkau mau Tetapi yang kami yakini Kalau Tuhan izinkan ini terjadi Tuhan memberikan kami kekuatan Bukankah di dalam kehidupan ini Langit tidak selalu terang beneran Terkadang ada hujan Badai Yang menghantam kehidupan kita Tetapi apakah kita senantiasa terus menyadari Bahwa hidup ini adalah soal perbuatan ajaib Tuhan Dari kita bangun tidur Sampai kita menutup mata Semua itu adalah perbuatan ajaib Tuhan Begitu banyak orang yang kesulitan Banyak orang yang mungkin Harus berjuang atas kehidupan ini Banyak orang tidak mudah Untuk menjalani segala sesuatunya Bagaimana dengan kita Apakah kita mampu Melihat Tuhan Di dalam segala peristiwa Apakah kita mampu Memaknai segala peristiwa Tuhan Selalu punya cara Untuk memelihara Setiap umatnya Jangan pernah bandingkan dirimu Dengan orang lain Karena engkau istimewa Di mata Tuhan Di mata Tuhan Karena engkau Ada Dan Tuhan telah menyebut namamu Sejak dikandungan Ibumu Beberapa Penduduk Kristen Penduduk Kristen di dunia Hanya Sepertiga 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 Kurang lebih hanya 30% Lalu ketika saya mengetahui data ini Lalu saya bertanya Kenapa Kenapa seorang pendeta Kristian bisa Jadi orang Kristen Kalau refleksi ini juga kita refleksikan Tanyakan pada diri anda Kenapa Hai anak-anak Kalian dapat terlahir Di dunia Bukankah Banyak Seperti pak pendeta Menginginkan keturunan Anda Mungkin Sudah Kristen Sejak kecil Tetapi Pernahkah anda bertanya Kenapa Kenapa harus anda Yang dapat Keistimewaan Untuk Kenal Kristus Secara langsung Inilah Terkadang Kita tidak Melihat Bahwa Sejatinya Hidup ini adalah Soal Perbuatan Ajaib Tuhan Terkadang kita Tidak menemukan Jawabannya Tetapi Tuhan Tidak pernah Keliru Tuhan Tau Apa yang Terbaik Bagi anda Ketika Saya mengalami Bersama dengan Istri saya Satu yang Saya refleksikan Saya Mengerti Apa Arti Hidup Dan Keluarga Seonggok Daging Janin Tanpa Dajut jantung Bukanlah Apa-apa Keluarga Tanpa Kehadiran Kita semua Kita Bukanlah Apa-apa Engkau Engkau Mungkin Punya Waktu Banyak Bersama Dengan Temanmu Sahabatmu Tetapi Ingatlah Keluargalah Yang Akan Ada Bersamamu Ketika Engkau Mengalami Segala Persoalan Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Sebelum Menutup Perenungan Ini Saya Mengutip Apa yang Dikatakan Donald Door Di Dalam Bukunya Divine Energy Ia Mengatakan Jantung Iman Kekristenan Adalah Pengalaman Immanuel Kita Tahu Arti Immanuel Allah Beserta Kita Ia Mengatakan Pengalaman Immanuel Adalah Sebuah Kesadaran Bahwa Allah Bersama Dengan Kita Yang Terlibat Di Dalam Segala Aspek Kehidupan Kita Kemanapun Engkau Melangkah Di Saat Apapun Tuhan Bersamamu Maka Sadarilah Terus Alami Allah Di Dalam Kehidupan Maka Itulah Yang Akan Mendorongmu Untuk Mampu Berbagi Kisah Perbuatan Ajaib Tuhan Nama Tuhan Dimuliakan Amin Tuhan